Panjangnya hari libur Natal dan tahun baru tahun ini menjadi momen liburan bagi sejumlah orang. Hal tersebut terlihat dari membludaknya arus penumpang di Pelabuhan Ferry International Batam Center. Penumpang yang akan berangkat bau pun yang datang dari Singapura terlihat ramai. Sebagai pengelola Pelabuhan Ferry International Batam Center, Manager Operasional PT Sinergi Tarada, Nika Astaga mengatakan, dari data yang tercatat jumlah penumpang mencapai 12.500 orang. Jumlah tersebut didominasi oleh warga negara Singapura yang datang untuk berlibur ke Batam. Untuk bisa mengangkut seluruh penumpang, ada tambahan 9 trip khusus pada hari H Natal dan H Plus 1 Natal. Arus mudik tahun ini, kalau kita lihat dari pengunjung yang datang, mungkin hampir bersamaan dengan tahun yang lalu. Kira-kira 12.000 lebih. Kemudian untuk armada sendiri yang diberikan dulu ya? Untuk armada yang digunakan, kita ada 78 trip. Itu Malaysia dengan Singapura. Untuk ada penambahan armada lain, Pak? Ada, extra trip. Extra trip yang sudah terdaftar untuk peak season ini, sementara dari dua keagenan itu ada 9 extra trip. Kita masih tunggu dari satu agen lagi. Lonjakannya terjadi pada hari H atau H Plus atau H Minus? Biasanya lonjakan itu akan terjadi hari H, kemudian H Plus 1. Itu lonjakan yang terbesar biasanya. Itu dari mana? Dari Malaysia Singapura atau Batam Singapura? Kalau untuk Natal Tahun Baru ini, biasanya lonjakan itu akan terjadi nanti dari Singapura. Mereka wisata-wisata saja atau mungkin? Kebanyakan mereka rata-rata wisata. Jadi kunjungan wisata ke Indonesia, khususnya ke Batam, setelah itu mereka pada hari H Plus 1 itu mulai kembali lagi ke daerah asal. Lonjakan penumpang di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center masih akan terus berlanjut hingga H Plus 1 tahun baru. Meski tidak mencapai 12.500 orang, namun diperkirakan lonjakan penumpang mencapai 10.000 orang dari arus normal sebesar 5.000 orang per hari. Sebagai bentuk pengamanan, PT Sinergi Tarada dan pihak kepolisian membangun posko yang disiagakan di Pelabuhan. Posko ini akan tetap ada hingga tahun baru 2017. Nur Eka Devi Momzani, Kelas 7, menginformasikan.